Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil yang mau gue jual, bro. Toyota Avanza Veloz, 1500cc, tahun 2018, pemakaian 2019, ya. Transmisi otomatik, warna hitam. Kilometer masih rendah, 20 ribuan aja, bro. Mobil service record resmi Toyota. Ini mobil ke-13, yang mau gue jual dengan jual cara rosul dulu, ya, bro. Jadi, gue bakal sebutin total modal berapa gue beli mobil ini. Lo tinggal lebihin aja sewajarnya dari modal gue. Kalau cocok, penawarannya gue lepas, bro. Jualnya cash, ya, bro. Gue nggak jual kredit. Di sini gue akan jelasin kekurangan mobilnya, bro. Gue doain, ya, nonton, biar rezekinya menimpa. Bisa beli mobil impiannya cash. Amin, amin, ya, rabar, amin. Insya Allah sama-sama berkayu. Cek lagi videonya. Sub indo by broth3rmax Pertama-tama, kita cek bagian ke dalam, bro. Interior. Kita masuk dulu. Kita coba nyalakan mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator mati semua, ya, bro. Kecuali rentangan sama safety bed. Boleh di cek Kilometernya 26.466, ya, bro. Velos tahun 2018. Automatik. Kilometernya masih 20 ribuan, ya, bro. Kita cek interior. Warna dominan black, ya, bro. Lebih sporty. Sudah dapet TV pelafon, ya, bro. Jok juga masih asli. Ori-nya fabric. Pelafon masih bersih. Sunvester juga masih bersih, masih bagus. Lampu nyala. Di sini Sunvester masih plastikan. Kita coba AC-nya, bro. AC anginnya normal, ya, bro. Paling kencang, nih. AC dingin. Tips, sudah touchscreen. Sudah ada USB, AUX, dan Bluetooth, ya, bro. Dia sudah konek ke switch steering. Untuk transmisi, dia otomatik 4 percepatan, bro. Dia sudah double airbag di pengemudi dan penumpang. Untuk Velos yang 1500cc. Yang dual VTi, dia konsol tengah sudah warna black piano, ya, bro. Lebih mewah dibanding yang Velos yang lama, warna silver. Untuk minusnya, dia ada di sini, bro. Di kisih-kisih AC, bro. Dia kena seperti cairan parfum, ya, bro. Mungkin waktu pasang di sini netes. Tapi sini murah, bro. Paling kurang lebih 100 ribu, bro. Cet lagi. Oke, sekarang kita cek keluar. Kita matikan dulu. Biar tidak berisik. Kita cek. Ada indikasi bukas banjir atau tidak. Bisa cek di kolong, ya, bro. Kalau ada indikasi bukas banjir, dia kolongnya di pedal. Ini biasanya karatan, bro. Sini tidak karatannya aman. Sini juga tidak ada karatan. Aduh, masih ada sepatunya nih, bro. Yang punya, bro. Kita balikin saja, bro. Oke, mobil aman. Tidak ada indikasi bukas banjir. Berikutnya kita cek tulang-tulangnya, bro. Sealernya. Sealer di sini aman. Tolong di sini aman. Sebelah di sini juga aman. Sealer pintu masih aman, ya, bro. Masih bagus. Tidak ada indikasi bukas tabrap. Berikutnya kita cek ke eksterior, ya, bro. Bodi pintu kanan depan. Mulus. Cet masih ori. Tidak ada letak tukar aret. Spion juga mulus. Mika-nya juga tidak ada letak atau pecah, bro. Berikutnya, fender kanan depan. Mulus. Cet ori. Tugban kondisi masih bagus, bro. Kurang lebih 80%. Ya, bro. Tahun rakitan. Ini, bro. 2018. Masih sesuai rakitan mobilnya, bro. Dan sesuai kilometernya. Kav mesin kita cek. Cet ori. Mulus. Tidak ada baret. Lampu juga bening. Tidak ada letak atau pecah. Bumper juga mulus, bro. Tidak ada baret. Flock lamp juga. Tidak ada letak atau pecah, bro. Krill juga masih bagus. Krumnya masih orinya. Lampu headlamp kiri juga tidak ada letak terpecah. Bumper depan. Sini, bro. Ada minus-nya, bro. Ada baret dikit ya, bro. Oke. Terus, fender kiri depan. Cet masih ori. Cuma ada baret. Sedikit, bro. Gue saran sih, ini ditotalize ya, bro. Sayang kalau dicet. Cet masih ori di sini. Berikutnya ban. Kondisi masih 80%. Ya, bro. Sebelum. Tahun lakitan. 2018. Berikutnya spion. Masih mulus. Tidak ada letak terpecah. Sand-nya juga. Pintu kiri depan. Masih mulus ya, bro. Tidak ada baret. Kita cek tulang-tulangnya. Sebelum ini masih aman. Ini juga aman, bro. Sebelum ini juga masih aman. Tidak ada bekas tabrak ya, bro. Berikutnya, pintu kiri belakang. Kita cek. Mulus ya, bro. Cuma bagian sini pernah dicet, bro. Karena baret. Dirapihin. Kita lihat selek-sebelumnya. Sebelum ini masih utuh. Aslinya tidak ada bekas tabrak. Kita coba cek buka karetnya, bro. Tulang-tulang masih aman, bro. Masih ada last titiknya. Tidak ada bekas dempulan atau cet-cetan. Masih simetris, bro. Bil aman. Tidak ada bekas tabrak. Sealer sini juga kita cek. Masih aman. Aslinya. Ini untuk interior belakang, bro. Dia sudah double blower, bro. Terus ada TV plafon yang connect langsung ke head unit depan, bro. Ada konsol box di tengah. Oke. Kita cek pener kiri belakang. Mulus. Cepat masih orinya. Lingkar roda juga masih aman. Sealer-nya. Bun juga masih kondisi 80%. Ya, bro. Sebel. Rakitan 2018. Kita cek ke belakang, bro. Ini tampilannya sporty. Lampu juga masih utuh. Tidak ada pecah. Emblem-emblem masih sesuai aslinya. Emblem Veloz 1500, bro. Ini ada emblem automatic-nya. Lampu kanan belakang juga. Masih tidak ada retak atau pecah, bro. Bumper minus ada di sini, bro. Nah, ada lengkok sedikit di sini, bro. Kita buka bagasinya. Kita cek seal-sealernya. Masih utuh, bro. Masih asli. Ini juga masih asli. Ini juga masih ada last titiknya. Tidak ada buka setabrak atau pecah. Ini juga masih asli. Aman ya, bro. Tidak ada buka setabrak atau pecah. Last titik masih ada. Kita buka karet di sini, bro. Cek. Masih aman ya, bro. Tidak ada dembulan, keriting atau jen-jenten ya, bro. Kita pilih interior belakang. Lega ya, bro. Dapat jaring-jaring sama kotak P3K. Kita tutup dulu. Kita cek pender kanan belakang. Ada minasai di sini, bro. Oke, lesung. Memang ada barat dikit nih, kecil nih, bro. Besaran sih diketak sama di toto-tol aja, bro. Karena cat masih ori. Lingkar roda juga masih aslinya. Ban masih kondisi tebal 80%. Tahun rakitan 2018. Kutip pintu kanan belakang. Cat masih ori, mulus. Jadi ada barat. Kita cek tulang-tulangnya. Silur, masih utuh, bro. Aslinya aman. Jadi ada barat sabrak. Tulang di sini juga tidak bekas tabrak. Ini juga aman, bro. Tidak ada bekas tabrak ya. Memang? Oke. Bikin gini. Ini interior dalemnya bisa di cek, bro. Oke. Untuk sektor mesin, kita cek tulang-tulangnya, bro. Dari kap mesin. Setelah sini masih aman. Masih asli. Tidak ada bekas tabrak ya, bro. Sini masih asli semua. Tulang-tulang kita cek juga masih simetris. Masih lempang. Sini masih aman. Spot radiator juga, lingkar-lingkarnya masih simetris ya, bro. Masih aman. Tulang sini juga masih aman. Ini juga aman, bro. Oke. Boleh di cek kondisi mesinnya. Ada rembes atau bocor, bro. Di cek dulu. Mesin kering ya. Dia mesin udah new model, dual VVT-i. Lebih irit dari sebelumnya. Kita cek. Tolong ada rembes atau bocor. Mesin kering ya, bro. Itu air, air asli yang baru netes, bro. Oke. Untuk kelengkapan dokumen lengkap ya, bro. Sini ada STNK. Mobil atas nama PT. Tahun perakitan 2018. CC 1500 Veloz. Pajak Januari 2021 ya, bro. Mobil PT bukan operasional ya, bro. Ini yang punya PT langsung. Yang punya PT langsung. Jadi dia mobil lebih dari 2, bro. Untuk menghindari progressif, dia mobil nama PT semua. Ini ada BPKB. Bisa dilihat. Fakturnya juga ada, lengkap. Fakturnya nama PT juga. Dari baru. Slot perlepasan juga ada. Kitansi blanko nama PT sama NPVPT juga ada di sini, bro. Lengkap. Berikutnya ada buku manual. Buku panduannya. Buku service. Dia masih gratis service ya, bro. Sampai 50 ribu kilometer 4 tahun. Gratis biaya jasa ya, bro. Kalau yang lain bayar, bro. Terus. Itu garansi. Sama satu lagi. Protection ya, bro. Ini kunci utamanya. Ya udah immobilizer. Sama kunci syarap ya, bro. Masih belum pernah dipakai nih, bro. Udah immobilizer juga. Oke. Untuk yang berminat, boleh kontak nomor di bawah. Jangan lupa subscribe ya, bro. Untuk dapat info mobil berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.